Marturia Ministri Kami mengucapkan selamat ulang tahun Selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus senantiasa memberkati di usia yang baru Hari ini juga kita bersuka cita bersama keluarga hambanya Pendeta Franky I.M. Takoi dan Pendeta Mesio Deina Takoi Watimena Atas pemiharaan Tuhan bagi kehidupan rumah tangga mereka Selamat ulang tahun perkawinan Bapak dan Ibu Pendeta Doa kami Tuhan Yesus memberkati rumah tangga Bapak dan Ibu Pendeta Bapak Ibu Saudara mari kita berdoa Mengawali hidup kami di hari ini Tuhan Kami mau membaca dan merenungkan firmanmu Tuntun kami dengan roh kudus Sehingga kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bacaan firman Tuhan untuk kita renungkan Terdapat dalam kitab pengkotba pasalnya yang pertama ayat 3 sampai dengan 11 Firman Tuhan berkata Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripayah di bawah matahari Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang Tapi bumi tetap ada Matahari terbit, matahari terbenam Lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali Angin bertiup ke selatan lalu berputar ke utara Terus menerus ia berputar dan dalam putarannya angin itu kembali Semua sungai mengalir ke laut Tetapi laut tidak juga menjadi penuh Kemana sungai mengalir ke situ sungai mengalir selalu Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia Mata tidak kenyang melihat Telinga tidak puas mendengar Apa yang pernah ada akan ada lagi Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari Adakah sesuatu yang dapat dikatakan Lihatlah ini baru Tetapi itu sudah ada dulu Lama sebelum kita ada Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada Dan dari masa depan yang masih akan datang pun Tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup Demikian firman Tuhan Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi Penulis kitab pengkotbah adalah seorang yang merenungkan secara mendalam Arti hidup manusia dari mengamati berbagai peristiwa yang terjadi di bawah matahari Dan akhirnya ia menyimpulkan bahwa semuanya sia-sia Manusia lahir lalu mati Demikian seterusnya Dan hari-hari rutin dan berulang Terjadi dan dijalani oleh manusia setiap hari Tanpa makna Bukan berarti pengkotbah meremehkan penciptaan Tuhan Tetapi pengkotbah mau mengajak kita manusia untuk sadar dengan kehidupan kita Bahwa hidup kita hanya sebuah rutinitas Semua yang dilakukan oleh manusia itu akan menjadi sia-sia Semua yang diperoleh manusia akan menjadi sia-sia dan tidak berarti Kalau itu dilakukan tidak dengan iman kepada Tuhan Sebaliknya kalau segala sesuatu yang dijalani dan dilakukan oleh manusia Dengan iman kepada Tuhan Maka hidup ini akan berarti Karena hidup ini diberkati oleh Tuhan Kalau hidup yang kita jalani tanpa Tuhan Maka hidup itu akan menjadi sia-sia Tetapi ketika kita menjalani kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan Maka kita akan mendapatkan berkat dan damai sejahtera Hidup kita berarti dan hidup kita bermakna Karena itu ibu bapak saudara mari menjalani hidup bersama dengan Tuhan Supaya kehidupan kita tidak sia-sia Tapi hidup kita bermakna dan berarti Bagi hormat dan kemuliaan Nama Tuhan Amin Mari berdoa Terima kasih Tuhan untuk firmanmu bagi kami yang mengingatkan kami Untuk kami selalu berjalan bersama Tuhan Dalam kehidupan kami Sehingga hidup kami tidak menjadi sia-sia Tapi hidup kami diberkati Tuhan Dan kami boleh menjalani kehidupan kami dengan penuh damai sejahtera Yang datangnya dari Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Demikian renungan kita bapak ibu saudara Selamat beraktifitas Sejaga kesehatan kita masing-masing Patuhi protokol kesehatan Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati